Yang pertama kehendak kaunia Irodha kaunia Apa Irodha kaunia? Yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi Yang pasti terjadi Meskipun tidak Allah cintai Semua kehendak Allah yang pasti terjadi Namun tidak mesti Allah cintai Yang kedua Irodha asyariah Kehendak yang asyari Yaitu Kehendak Allah yang tidak mesti terjadi Kebalikannya tadi Kehendak Allah yang tidak mesti terjadi Namun kalau terjadi Pasti Allah cintai Seperti tadi Kehendak kaunia Allah menghendaki terciptanya orang kafir Tercipta Allah menghendaki terciptanya iblis Terciptalah iblis Namun apakah Allah mencintai iblis dan orang-orang kafir tersebut? Tidak Namun semua itu ada hikmah dibaliknya Ada yang kita ketahui Ada yang tidak kita ketahui Namun yakini semua ada hikmahnya Itu irada apa? Kaunia Perpecahan umat Itu kehendak Kaunia Allah menghendaki terjadinya perpecahan umat Karena dibalik itu banyak hikmahnya Di antara hikmahnya kita belajar akidah Kita belajar kelompok-kelompok sesat Nanti akan kita sampaikan ada kelompok kaudariah, kelompok jabariah Kalau tidak ada kelompok-kelompok tersebut Mau belajar apa kita? Itu salah satu hikmahnya Jadi sekali lagi Kehendak Allah Ada dua Kaunia dan syariah Yang kaunia pasti terjadi Namun tidak mesti Allah cintai Ini perumpamaannya yang kehendak kaunia ini Perumpamaannya Sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman Seperti Amputasi bagi orang yang terkena Diabet sampai terluka Sampai parah Daripada menjalar ke seluruh tubuhnya Harus diamputasi Orang itu Apakah suka Untuk diamputasi? Tidak suka dia Cuma memang harus diamputasi Dia tidak suka Namun memang harus diamputasi Karena ada masalah yang lebih besar Dari itu semuanya Itu kurang lebihnya seperti itu Kiroda Kaunia Allah tidak suka Allah tidak cinta Namun di balik itu ada apa? Hikmah di belakangnya Yang lebih banyak lagi Selamat menikmati